Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan sesi ngobrol santai tentang menjadikan alternatif Kalau sesi sebelumnya tamu saya adalah seorang pemuda yang berkubis Saya sih kali ini adalah seorang pemuda yang berkubis Selamat bersama saya sudah hadir Kak Syifa Syokria Akbar Selamat datang di Pasti lo juga bingung nih Ini apa ya sebenarnya? Apakah vlog? Apakah apa? Tapi selamat datang di obrolan kali ini Kita akan coba berbincang-bincang tentang masa lalu kamu Dan kita akan coba kupas Secara tajam Tajam dan terpercaya Silahkan memperkenalkan diri dulu Yang seperlunya Silahkan Perlunya aja Oke Halo Assalamualaikum Nama saya Ashifa Syofia Akbar Seren dipanggil Syifa Sekarang udah lulus SMA baru Jalur Corona kemarin Sudah Terus sekarang kegiatannya Lagi di rumah aja Sama nunggu Buat ke Semarang Bawa mondok Saya pribadi kenal Syifa itu Waktu saya Mengajak di Sekolah Komunitas Di Jakarta Timur Di Jutara di Sampu aja Satu hal yang saya ingat sekali Tentang Kak Syifa ini adalah Kak Syifa itu Hadir Di sekolah Itu Tiga atau lima hari Setelah Sekolah dimulai Iya Dan Beda dengan Murid saya yang lain Jadi Ada Tiga Part-part murid saya yang lain Itu masih malu-malu Itu Ashifa ini Datang di hari kelima ya Pak Masalahnya Itu dengan Iya Di hari kelima Seminggu Dengan SKS Di sokenal ke dekat Hei Blah 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 Gitu Yang Gak malu-malu Gitu Tapi dengan Apa Udah Langsung Langsung masuk Waktu itu Saya berpikir Enak Pede banget ya Ternyata 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 Grogi juga Grogi juga Bisa cerita sedikit Pengalaman pertama Sama kamu datang telat sekolah Lima hari Iya Iya Itu Waktu kemarin Waktu pas Tahun itu tuh Tempatkan pulang kampung dulu Jadi ceritanya sebelum Masuk Itu emang saya Lagi di kampung Udah izin Sebelumnya Terus pas Dateng-dateng tuh Saya inget banget Saya sendirian pake jeans Abis itu tiba-tiba Assalamualaikum Sebetulah Jujur aja Itu malu banget Tapi ya Juga santai aja Juga santai aja Dimenyantaikan diri Gitu ya Iya Biar gak Degugum-gugum banget lah Gitu Oke Terus Kita masuk ke Obrolan yang Seriusnya Iya Sekolah kami Waktu itu Sekolah kami Namanya Pintah Insani Mungkin namanya Irisannya sama dengan Nama sekolah yang muncul Di sesi dengan Kak Alham sebelumnya Karena Pemilik Yayasan Memutuskan Meneruskan Semangat sekolah yang Disebutkan Di Cerita di Kak Alham Dan Itu Sekolah kami Sekolah SMP Komunitas Kitra Insani Namanya Dengan Apa Warna Biru Kuning Merah Ijo ya Ada ijo nya gak sih Lupa Seperti Ada di Bundaran Iya Mungkin nanti kita akan coba Sisipkan gambarnya Kayak apa sih Gitu Seperti itu Iya Pertanyaannya mungkin sama Kenapa Kamu masuk ke Fitra Insani Waktu itu Kenapa ya Itu Kemarin Waktu dulu itu Ceritanya Sempat Memang ada rencana Buat masuk Sekolah Yang SMP Negeri Atau Selasa Kemarin itu Sempat ditawarin Sama Temennya Umi Ke tempat lain Homeschooling Terus Tapi jauh gitu Tempatnya Memang harus Beberapa kali Dateng ke sana Terus pertimbangannya Tiba-tiba Bu Fitri Itu Nyamperin kita lah Gitu Nyamperin kita Bahwa ini kita buat SMP Gitu kan Sekolah SMP Programnya seperti ini Terus Apa namanya Jaraknya juga deket Yang dari rumah Berarti Memang Ini ya Memang Meniatkan Untuk Memilih Di sekolah Nonformal Ada alasan Khusus Kenapa Memilih Melanjutkan Sekolah Di sekolah Nonformal Kenapa ya Waktu Emang Orang tua Saya itu Kan Tipenya Agak beda Dari orang tua Kebanyakan Dari orang tua Kebanyakan Aneh Iya aneh Unique 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 Out of the box Jadi Beliau Beliau Berdua itu Memang Saja Menempatkan Anaknya Di sekolah Yang Gak Biasa Entah Itu sekolah Sekolah Karakter Atau Apa namanya Kayak Cikra Insani Juga Gitu Dan Karena Anak Saya yang Seperti ini Yang Kalau di kelas Itu Gak bisa Diem Jadi Diputuskan Untuk Ke sekolah Nonformal Supaya Bisa Ngedevelop Diri saya Lebih Lebih Kamu Gak bisa Diem Berarti Gak bisa Diemnya Itu Mempengaruhi Aktivitas Kamu Gak Waktu Dijenjang Sebelumnya Di SD Sebetulnya Gak bisa Diemnya Lebih Bosenan Di kelas Dan itu Pengaruh Stres Jadi Gak Naman Jadi Selama SD Kamu Stres Gak Juga Sih Kadang Kalah Untuk Beberapa Kata Pelajaran Stres Gitu Kalau Misalkan Yang keluar Keluar Yang sering Mainnya Di luar Secara Umum Apakah SD Kamu Menyenangkan Gimana Gak jelasin Ya Alhamdulillah Sih Apa Namanya Lingkungannya Baik Bagus Bagus Terus Tapi Untuk Beberapa Kali Itu Ada Kejadian Yang Emang Gak Menyenangkan Gitu Gue Mau Diceritain Boleh Ceritain Apa Dulu Jadi Orang tua Itu Orang tua Itu Pegisnis Jadi Kita Diajarin Buat Bisnis Terus Suatu saat Saya Bawa dagangan Ke sekolah Mainan-mainan Gitu Yang Kayak Ngobut Bukun Yang Membarang Membarang Terus 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 Yang Kayak Klereng Yang Kayak Gitu Pokoknya Jaman Berganti Jaman Pastikan Mainannya Beda-beda Itu Saya Jualan Beberapa Beberapa Kali Tiba-tiba SD Terus Tiba-tiba Beberapa Kali Disita Klas Empat Kalau Gak Salah Disita Dagangan Saya Gak Boleh Terus Habis itu Beberapa Bulan Kemudian Saya Bawa Klereng Masih Bandel Masih Bandel Masih Jualan Yang Namanya Itu Duit Ya Gitu Nah Terus Terus Tiba-tiba Salah Satu Buru Disana Itu Ngambil Main Dagangan Saya Kelereng Kelereng Itu Emang Disita Terus Dia Ambil Dia Lempar Kelapangan Kelapangan Ke Kebun Nah Kita Gak Boleh Lewatin Batas Itu Gak Boleh Kebun Itu Buat Ngambil Kelereng Kita Lagi Jadi Dilemparin Dia Dan Seakan Akan Dia Ngelempar Jumrah Gitu Jadi Kayak Abang Lo Akbar Kayak Gitu Jadi Itu Membuat Saya Rada Sedikit Sedih Ada Trauma Juga Dari Situ Apakah Di SD Itu Sebenarnya Memang Dilarang Untuk Jualan Atau Gimana Atau Tidak Dilarangan Khususus Untuk Jualan Saya Kurang Tahu Sih Kalau Itu Tapi Memang Beberapa Kali Banyak Kemen Jualan Juga Sama Saya Di Razia Juga Ini Gara Gara Ya Di Razia Juga Terus Mungkin Karena Beberapa Anak Kan Main Sambil Belajar Terus Terus Sambil Terus Sambil Tidak Menarik Menarik Itu Berarti Kamu SD Sekitar Usia 10 Tahun Itu Kamu Sudah Mulai Jualan Memang Buat Buat Uang Jajah Atau Memang Hasil Motivasi Orang Tua Dokter Gigi Yang Beran Profesi Menjadi Pobisnis Jadi Memang Dari TK Saya Sudah Diajar Jualan Dulu Sempet Jualan Kerukuk Yang Kecil Kecil Dari TK Memang Didikannya Orang Tua Kalau Kamu Mau Sesuatu Kamu Harus Berusaha Sendiri Berarti Ini Ya Apa Era Itu Sudah Ada Fun Puking Di sekolah Itu Kan Eh Sudah Mungkin Di Entar Kita Sambungkan Di Program Program S&P Tapi Berarti Memang Kamu Dari SD Sudah Kebiasa Untuk Jualan Ya Sudah Lalu Apa Kejadian Itu Apakah Mempengaruhi Kamu Untuk Menjadi Alasan Juga Untuk Memilih Sekolah Yang Non Formal Karena Berarti Ini Asumsi Mas Jero Orang Tua Kamu Sudah Paham Tentang Sekolah Non Formal Iya Iya Jadi Salah Satu Pertimbangan Juga Karena Apa Ya Kan Ada Beberapa Ilmu Yang Gak Bisa Didapet Dari Sekolah Formal Ini Menurut Menurut Kamu Atau Menurut Orang Tua Dua Duanya Dudanya Waktu Tadi Tersebut Bu Fitri Menawarkan Sekolah SMP Yang formal Itu Kamu ada Diajak Ikut Bergincak Juga Atau Cuma Orang tua Kamu Aja Waktu Itu Iya Diajak Dua Karena Ngancerin Adek Nanda Rapet Kalau Nggak Sudah Dini Ke sekolah SD Terus Kita Mel Beliau Terus Ini Sudah Siva Di sini Aja Ya Sudah Kita Terima Waktu Itu Saung Belum Ada Ya Belum Eh Belum Masih Dalam Pembangunan Nanti Kita Akan Coba Tampilkan Foto Saung Kayaknya Masih Ada Foto Saung Yang Jadi Idaman Anak SD Untuk Nangkering Di situ Sekarang Udah Jadi Anak SD Iya Tapi Udah Punya Bangunan Permanaan Iya Oke Berarti Singkat Cerita Akhirnya Kamu Dengan Kesadaran Penuh Ya Dengan Kesadaran Penuh Orang Tua Kamu Dan Orang Tua Memutuskan Masuk Kesana Ke SMP Komunitas Fitra Insani Lalu Kesan Kamu Gimana Di Awal Awal Kesan Pertama Wah Sekolah Ini Beda Beda Banyak Anak Dikit Teman Temannya Murid Murid Dikit Terus Lebih Menyenangkan Lebih Menjauh Lebih Menyenangkan Dibandingkan Sekolah Dimana Menyenangkannya Menyenangkannya Karena Kita Apa ya Saya tuh Sebetulnya Suka Belajar Tapi Cara Belajar Saya tuh Berbeda Dan Di Fitra Insani Itu Kita Diajarkan Cara Belajar Yang Berbeda Burunya Ada Disini Jadi Apa ya Nggak Terlalu Membebankan Ke materi Belajar Yang Teoristikal Doang Tapi Kita Diajarin Buat Perseks Misalkan Kita Disuruh Belajar Tentang Menanam Tanaman Itu Yang Memang Di Itu Memang Diajarkan Teorinya Bagaimana Terus Cara Menanamnya Bagaimana Terus Ada Jurnalnya Bahkan Dan Itu Berbeda Banyak Dibandingkan Sekolah Yang Mari Kak Saya Boleh Ijin Bulu Iya Baterinya Habis Itu Dari Tanya Nge-zoom Pake HP Itu Iya Udah Oke Lanjut Oke Lanjut Ya Kamu Tahu Bahwa Kegiatannya Itu Berbeda Dari Mana Berarti Kamu Membandingkan Kalau Yang Kamu Sampaikan Tadi Kegiatannya Berbeda Dengan Sekolah Lain Kamu Tahu Kegiatan Kegiatan Di Kamu Berbeda Sekolah Lain Itu Dari Mana Waktu Itu Sempet Di Omongin Sama Bu Fitri Juga Waktu Itu Sempet Di Omongin Sama Bu Fitri Sedikit Terus Pas Saya Sekolah Disana Baru Saya Ngerasain Gitu Oh Beda Dari Awal Masuk Itu Oh Yaudah Beda Gitu Berarti Sempat Jurnal Berarti Bandingannya Dengan 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 Aktivitas Kamus Lama SD Ya Berbedanya Maksudnya Yang kamu katakan Berbeda Itu adalah Berbeda Sekali Dengan Aktivitas Waktu Kamus Lama Belajar Di SD Bukan Dengan SMP Lain Bukan Dari SD Ya Dari Pesujiatan SD Sama SMP Saya Ngebandingnya Dari Sama Kamu Di SMP Kamu Pernah Komunikasi Dengan Teman SMP Kamu Sering Ngobrol Sempat Eh Gue Disini Gini Loh Lu Di SMP Gimana Sempat Sempat Mereka Nanya Ke saya Gimana Nasib Sekarang Itu Guru Itu Guru SMP Yang Nanya Kalau Itu Tip Anda Sebagaimana Sekarang Jangan Lupa Kesini Ya Catat Kesini Ntar Kita akan Bahas Itu Ya Oke Oke Teman-teman Kamu Apakah Dari Obrolan Dengan Teman-teman Kamu Ada Data Yang Menunjukkan Kau Memang Tempat SMP Kamu Itu Berbeda Ada Karena Di Mereka Kan Sekolahnya Rata-rata Formal Cara Belajari Yang Beda Dan Itu Sempat Diobrolin Nggak Dalam Obrolan Kamu Dengan Teman-teman Alumni SD Sampai Kamu Oh iya Ternyata Beda Beda Yang Gitu Waktu Itu Tempat Sih Pas Lagi Kumpul Kumpul Reunion Cerita Oh disini Matu Gosel Banyak Berat Banyak 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 Bersi Gosel Aku Cuma Yang Berat Ya Alhamdulillah Gue Disini Gitu Oke Gitu Berarti Kamu Dapat Data Pembanding Juga Dengan Teman-teman Angkatan Yang Sekolah Di Baik Apa sih Yang Selama SMP Yang Kamu Rasa Itu Yang Paling Bermanfaat Untuk Hidup Kamu Yang Kamu Bajari Waktu Di SMP Public Speaking Itu Berguna Banget Karena Waktu Itu Pak Siro Pak Siro Sempet Ngajarin Public Speaking Ke Kita Dan Itu Berguna Banget Pas Masuk Ke SMA Itu Satu Ilmu Yang Teman-teman Yang Lain Belum Dapat Dan Saya Sudah Dapat Lebih Lebih Tidak Buat Sampai Terdapat Terus Kedepan Pas Sudah Gak Yang Eh Kayak Gitu Sama Apa Ya Ilmu Komunikasi Public Speaking Komunikasi Sama Kayak Laporan-laporan Presentasi Makalah Aku Pake Banget Karena Teman-teman Yang Lain Masih Bingung Eh Gue Harus Ngapain Tapi Saya Ya Udah Tinggal Ngetik Cari Datar Padahal Waktu SMP Itu Laporan Itu Kadang Gak Selalu Diketik Ya Ditulis Ditulis Tangan Harus Bikin Apa Namanya Plit 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 Book Harus Bikin Buku Sendiri Itu Sebenarnya Salah satu Orasannya Karena Mengurangi Post Produksi Karena Nggak semua Orang punya Klinter Yang dimakan Dan Memaksa Dan Sebenarnya Memaksa Jari-jari Kamu Untuk Kerja Iya Menggaris Menggunting Menggabar Gitu Kan Dan Apa ya Mungkin Waktu itu Salah satu Format laporan Kenapa Bentuknya Selalu Aneh-aneh Oh Yang mahal Mungkin Yang mahal Mungkin Waktu itu Ini ya Apa Foto ya Foto harus dicetak Foto Nah itu Salah satunya Adalah Bahwa Laporan itu Bentuknya itu Nggak cuma Lembaran APS Yang dijilid Tapi Dalam selembar karton Pun itu bisa dikatakan Sebagai laporan Selama ada Unsur-unsurnya Pernah kan Yang Karton Di pat-pat Dibuka Baru Jadi Ada Ada Sketsa Ada Foto Itu Sebenarnya Yang Yang Sedang Disampaikan Adalah Bahwa Laporan Itu Bentuknya Bisa Bermacem-macem Dan Harapannya Tidak terjebak Dalam satu Tentuk Jadi bisa Berreaksi Perjalanan Ini Terinspirasi Dari obrolan Dengan Sesi sebelumnya Selama SMP Itu kan Banyak melakukan Perjalanan Entah itu Perjalanan Dalam kota Perjalanan Keluar kota Perjalanan Ke alam Apa yang Kamu rasakan Di Kejadian-kejadian Seperti itu Camping Safar Home Apa Homestay Seperti itu Kamu ngerasain Semuanya Homestay Ikut gak Gak ya Homestay Itu yang Cimahi Yang Di Public Kireng Bukan Iya Kamu Dapat ke Bandung C59 Dapat Dari Perjalanan Perjalanan Itu Kamu Yang Bilang Tadi Ketanya Kegiatan Yang SD Malas Di kelas Tiba-tiba Dihadapkan Pada format Yang Seperti itu Camping Programnya Sebulan Gitu Iya Nah itu Bisa cerita Tiba-tiba Kamu dihadapkan Pada Kayaknya Lebih sedikit Di kelas Karena Kalau program Camping Kamu Lebih banyak Kegiatan Pagi Pasti keluar Itu Bisa diceritain Gitu Kegiatan-kegiatannya Dan Apa yang Kamu rasakan Kalau itu Waktu itu Saya Senang banget Senang Banget Karena Emang Saya Supanya Explore Kalau di kelas Kita cuma Dihadapkan Dengan Buku tulis Buku cetak Kenapa Tulis Terus Kalau Misalkan Kita keluar Kita bisa Belajar Lebih Banyak Caranya Berhubungan Dengan Orang Seperti Apa Terus Ternyata Bikin sesuatu Susah Loh C59 Ini Kan Ini Kablon Kawas Ternyata Caranya Kablon Kawas Begitu Terus Ada Jenis Misetnya Jadi Kita Tambah Pengetahuan Lagi Terus Yang Masalah Camping Jadi Kita Kayak Ngasah Lifeskill Gimana Cara Bikin Kompor Darurat Terus Terus Kita juga Tampilkan Gambarnya Ya Terus Apa Namanya Gimana Cara Masak Masih Pakai Nesting Gitu Kan Yang Rasanya Waktu Awal Saya ingat Bungentu Waktu Awal Saya Masak Pakai Nesting Rasanya Gak Enak Itu Pas Camping Atau Sebelum Camping Sebelum Camping Kan Diajari Itu Itu Jadi Sempet Kayaknya Entah Bagaimana Yang Bahan Spiritusnya Itu Kayaknya Masuk Nasi Itu Baunya Kayak Gitu Ya Itu Tapi Sukses Gak Akhirnya Untuk Masak Nasi Dengan Nesting Itu Alhamdulillah Sukses Dan Masa Bukan saya Saya Masa Kak Siapa Kak Kelas Saya Di Bismar Akhirnya Ini Apa Survive Untuk Tidak Makan Nasi Plus Aroma Spiritus Ya Alhamdulillah Bisa Ceritakan Ini Gak Proses Perjalanannya Kayak Ke Bandung Itu Gimana Pra Perjalanan Oh Pra Perjalanannya Di Di Bandung Itu Kita Pasti Selalu Kalau Sebelum Perjalanan Seperti Elaporan Itu Kita Dibuatin Tim Perjalanan Kita Pesan Tiket Itu Sempetan Sendiri Terus Perlengkapan Terus Kelompok Dan Kibadu Kita Urusin Sendiri Jadi Guru-guru Tinggal Ngasih Tugas Proyek Proyek Terus Di Arahin Nanti Kita Di Bandung Bakalan Begini 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 Gini Coba Kalian Buat Desain Kaos Kita Bagang Eh Sempet Ke Pak Bapak Nanti Desain Yang Paling Bagus Bakalan Diajin Karena Buat Bidik Power Waktu Itu Yang Sempet Dapet Desain Itu Kak Lulu Ya Bisa Itu Nanti Setelah Setelah Pra Sebelum Perjalanan Itu Selesai Terus Kita Ya Sudah Ke Bandung Waktu Dari Stasiun Depok Baru Pergi Ke Stasiun Gambir 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 Terus Kita ke Bandung Terus Kita Di sana Ke Bila Dari Mulai Ke Fabrik 59 Terus Tempat Ke Gua Belanda Gua Jepang Sudah Terung Kita Explore Aja Bandung Itu Gimana Sih Gitu Pertanyaan Iseng Sedikit Ya Kayak Bandung Lampu Itu Apa yang Memutuskan Kenapa kamu Bawa Oper Jadi itu Sarannya Umi Saya kan Gak punya Backpack Yang Gede Ransol Yang Gede Terus Umi Bilang Udah Pakai Ini Aja Kak Gitu Kan Bisa Ditenteng Bisa Itu Bisa Ditenteng Tapi Tenteng Ini Apa Segini Kan Dia Bentuknya Kayak Ransol Tapi Ada Rodanya Roda Sama Pegangan Tapi Seinget Pasir Waktu Di Hutan Taman Kota Kamu Nyeret Nyeret Itu Kan Jadi Karena Berat Itu Satu Satu Apa Ya Kalau Yang Kami Lihat Lihat Ini Anak Ngapain Bawa Pemper Padahal Kan Udah Dapat Round Down Ya Kan Apa Namanya Bawa Ada Kunjung Ke Hutan Taman Kota Yang Trajek Itu Turun Belok Belok Naik Gitu Itu Kreatifitas Saya Aja Sita Ya Udah Gitu Gapapa Padahal Malah Bikin tambah Ribet Tapi Merasakan Keputusan Kreatifitas Itu Ternyata Konsekensinya Adalah Kita Kan Pastinya Kita Lihat Di Dokumentasi Foto Ada Nggak Pas Kamu Lagi Menarik Tentu Selain Imo Komunikasi Begitu Kamu Masuk SMA Pengalaman Apa yang Kamu Anggap Membuat Kamu Berbeda Dengan SMA Selama Kamu Tiga Tahun Di Sekolah Teleport Dari Cerita Cerita Teman Kamu Mungkin Eh Gue Dulu Di SMA Gini 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 SMP SMP Dimaster Terus Mereka Lanjut Ke SMA Jadi Sebetulnya Ya Itu Sih Kayak Bahasa Jauh Berbeda Banget Bahasa Inggris Lebih Bagus Daripada Mereka Maaf Gitu Terus Apa Namanya Karena Apa Ya Cara Penyelesaian Masalahnya Juga Berbeda Kalau Dikasih Tugas Bahasa Inggris Gue gak Ngerti Bahasa Inggris Padahal Kan Sebetulnya Bisa Bikin Maslet Hamus Pun Kalau Misalkan Gak Ada Barang Buat Maslet Itu Kan Apa Ya Udah Tebak-tebak Buah Manggis Aja Menginferensikan Oh Ini Artinya Apa Oh Ini Artinya Apa Tapi Ya Itu Yang Gak Didapetin Mereka Bagusnya Bahasa Inggris Kamu Itu Apakah Memang Di SMP Membuat Kamu Bagus Atau Kamu Kusaha Sendiri Di SMP Membuat Lebih Bagus Kan Di SD Memang Ya Belum Wal Memang Diajarkan Untuk Terbiasa Sehari-hari Pakai Bahasa Inggris Tapi Waktu Itu Saya Masih Kaya Rada Jelek Gitu Bahasa Inggris Terus Pas Di Di IFI Diajarin Udah Gapapa Salah Di SMP Gapapa Salah Gitu Yang Penting Apa Namanya Dikerjain Jadi Makin Mengasah Oh Gak Tahu Kata Ini Dicari Gitu Gak Tahu Kalimat Ini Dicari Waktu Sempet Juga Kan Bikin Kayak Jurnal Buat Bata Inggris Ditu Di Translet Satu Ada Kertas Itu Yang 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 Siapa Siapa Yang Bikin Itu Soalnya Gak Tahu Capa Ya Kekhawatiran Salah Satu Kekhawatiran Masyarakat yang umum terkait dengan sekolah non-formal itu adalah anggapan. Kebanyakan orang itu adalah di sekolah yang non-formal, apakah itu KBN, apakah itu Kuling, bahwa siswa itu dikhawatirkan kekurangan aktivitas sosial dengan teman segaya. Apakah kamu alami itu atau enggak? Enggak sama sekali, karena kita malah jadi lebih deket, jadi lebih bukan teman tapi keluarga. Apalagi di SMP kan memang temannya sedikit gitu-gitu aja. Yaudah main ke rumah sampai kenal sama mamanya mereka. Sampai istilahnya siap main gitu, ayo makan dulu. Itu yang paling. Sampai dikenah suatu hari, mamanya teman ngasih dua bak. Oh. Sumpah-sumpah yuk, mau ambil yang mana, ambil aja. Jadi model ya? Oh iya jadi model. Rp. 50 ribu. Rp. 50 ribu? Ya jadi salah satu siswi di sana, itu adalah, uminya adalah pengusaha, pengusaha pakai muslimah ya, dan kamu dieksploitasi. Ditawarkan untuk pakai dan dipoto ya? Iya. Apakah kamu ngerasa waktu jadi model itu, yes, apa, naluri bisnis kamu, terusik, gitu, atau senang-senang aja tuh waktu itu? Senang-senang aja sih pas, laba dapat duit. Kalau nggak dapet duit, paling dapet baju itu. Mungkin satu hal yang krusial saat dihadapi oleh siswa-siswa di sekolah normal adalah ujian. Iya. Di Fitra Insani, persiapan ujian SMP itu diberikan, di jam terakhir, utamanya untuk building soal itu diberikan di tahun terakhir, di kelas tiga. Tapi, kamu kan menyelesaikan ujian SMP itu tidak di Fitra Insani ya? Fitra Insani. Iya. Kamu menerunda setahun, dan di Master ya? Ujian SMP. Iya, Master. Nah itu, apakah drilling yang dilakukan, persiapan ujian yang dilakukan di sekolah normal sebelumnya itu, apakah cukup untuk kamu melalui ujian paket D, kalau itu? Atau ternyata soalnya, wah nggak siap nih, soalnya ternyata lebih ribet gitu. Lebih ke nggak siap juga. Karena, apa ya, ya itu, memang kita kan nggak disekokin materi teoretikal itu kan. Jadi kan, akhirnya kita harus belajar mandiri, dan dipaksa untuk belajar mandiri gitu kan. Terus, beberapa kali saya bingung nih, bentuk soalnya kok jadi seperti ini gitu. yang tadinya cuma tambah kurang kali bagi gitu kan, terus paling ada perperan gitu-gitu, tuh tiba-tiba ada X dan Y gitu. Itu untuk matematika ya. Iya. Terus, untuk IPA, untuk IPA juga, saya, fisikanya, anjok banget. Dan, ternyata soal, untuk soal pas SK itu kan banyakan fisik. Jadi, saya langsung, pas melihat nilai, memang nilai saya jadi jelek banget. Begitu. Memang harus usaha lebih sih, kalau tidak sayang. Cuma sayangnya salah, karena pelajarnya gitu-gitu aja. Ya, akhirnya kamu, melanjutkan ke, sekolah non-formal lagi. Iya. Di, jenjang SMA-nya. Berbeda dengan, Kak Alham di, atas sesi sebelumnya, kamu, memutuskan ke, tidak lanjut. Karena, waktu itu, Kitra Insani, tidak ada jenjang SMA-nya. Iya. Betul. Tapi, pas di peralihan itu, dari SMV ke SMA itu, apa yang membuat, kamu dan, orang tua kamu, akhirnya tetap, dengan pengalaman tiga tahunnya. Apalagi ujian ternyata, seperti itu gitu. Apa, apa alasan yang, tetap membuat kamu, orang tua kamu bawa, ya udah tetap aja gitu. Sekolah non-formal. Jadi, sebetulnya, waktu, mau ke SMA itu kan, sempet, pengen ke negeri ya. Pengen ke negeri? Iya. Terus, iya, pengennya ke negeri. Pengennya ke negeri. Salah satu, udah sempet ke sekolahnya juga. di daerah Cipayong. Terus, apa, momennya pas, di pertengahan jalan, ada yang bilang, kamu serius? Pasti, waktu itu yang bilang, kamu serius? Mau ke negeri, gitu. Langsung, yang Omi juga sempet bilang gitu kan, sama Adi. Kamu serius kak, negeri tuh kayak gini loh. Kamu, emang, serius mau, tiba-tiba yang tadinya, have fun gitu kan, belajarnya. Terus, jadi, ku, terus, burunya, kita gak tau gitu kan, kayak gitu kan. Terus, tapi kan emang saya tujuannya, ke negeri itu, pengen keluar dari zona nyaman. Dan, pas, itu ya, saya masih kekeh gitu kan. Walaupun, akhirnya, ending-endingnya ke masuk, karena, dia sekolah terbuka. Awalnya, saya pikir itu ke FI. terus, sekolah terbuka, terus, apa namanya, temennya banyak, temennya dari berbagai macam, lapar belakang, dan pribadi yang berbeda-beda. Jadi, saya bisa belajar gitu kan. Lebih macem-macem ya? Oke lah. Ya, lebih macem-macem. Jadi, ada yang badung, ada yang badung banget, ada yang koleh banget gitu kan. Ya, oke lah gitu, disini aja deh gitu. Akhirnya, mengutuskan lebih makin juga karena itu. keluar dari zona nyaman, yang setelah pergaulan itu. Tapi, bisa dapet yang ada bebas. Ada bebas dalam sekolah belajar. Ya, mungkin, sebagai gambaran, sekolah terbuka itu adalah sekolah non formal. Cuma, berbeda dengan PKBM ya, biasanya sekolah terbuka itu memiliki sekolah induk, atau sekolah pengaku. Ya. Jadi, siswa dari sekolah terbuka itu, aktivitasnya itu lebih long burn, dan biasanya cukup hadir di sesi, mirip dengan PKBM, sesinya terbatas, dan, wajib datang di sekolah induk, itu hanya pada saat ujian. Jadi, sebenarnya, mirip-mirip sekolah negeri, gitu. Cuma, sekolah negeri paket, paket karyawan lah kasarnya gitu ya. Seperti itu. Iya. kita tetep disuruh masuk dari Senin sampai Sabtu, dengan kegiatannya ya, kayak negeri gitu. Kayak negeri. Berbeda, jadinya berbeda dari FE, tapi, masih lebih bebas, karena belajarnya juga nggak yang ingat. Terus, juga nggak kenal membebani. Kamu kehilangan, momen-momen, pada saat di SMA ya, berarti kan kegiatannya kan lebih cenderung ke formal ya, kegiatannya rutin. Iya. Lebih banyak di indoor-nya ya. Kamu kehilangan momen-momen, kegiatan di luar ruang, banyak jalan ke luar kota, setahun dua kali camping, itu nggak? Iya. Iya, kehilangan banget. Tapi, gimana ya pak ya? Beda banget, karena kan memang, di sekolah terbuka ini kan, kebanyakan temen-temen, temen-temen yang, maksud itu kan nggak, kurang, kurang dari segi ekonomi gitu. Jadi, memang tidak ada program untuk jalan-jalan, atau, untuk, outing gitu, nggak ada gitu. Tapi, beberapa kali guru, yaudah kita ngumpulin duit bareng-bareng, kita outing semua. tapi ya, akhirnya nggak telah sana juga gitu. Akhirnya ya, tetep di kelas, tetep dengar kegiatan yang setiap hari sama, dan saya juga nggak ikut, OSIS juga, karena, berbeda pandangan gitu kan. jadi, jadi ya, mau lapan aja. Karena saya buat kegiatan sendiri sama temen-temen. Pak Shiro, baru mau nanya itu, gimana caranya kamu, yang kamu bilang, bahwa kamu gosenan gitu, gimana cara kamu survive, untuk, tetap berekspresi gitu, dengan lingkungan yang, tetep rutin banget, kegiatannya dominasi outdoor, apa aja terus lain, kegiatan apa yang kamu bikin gitu? Oh, saya waktu itu sempet, di master itu kan ada beberapa high school ya, tapi high school itu nggak ada yang, mewakili saya dan beberapa teman. Terus, akhirnya, salah satu kakak alumni, itu ngomong, udah bikin high school sendiri aja, gitu. Walaupun saya rada majid sekali gitu sih. Jadi, kita bikin, ya, literasi, buat literasi, kayak semacam ading, terus tulisan-tulisan gitu. Nah, tapi memang ada beberapa kendala dari, pihak sana gitu kan, beberapa kendala yang, saya juga bingung, kenapa gitu, apakah, apa namanya, mereka kesal dengan ada, susun, komunitas dalam komunitas, ya, komunitas dalam komunitas, atau bagaimana gitu. Padahal kan, biasanya, mading itu kepisah sama OSIS, gitu kan. Untuk di sekolah lain ya, mading itu kepisah untuk, sama OSIS gitu. Tapi, ini memang digabung, mereka memang digabung. Dan, awalnya belum ada, gitu. Awalnya memang gak terlaksana gitu. Akhirnya, kita yang ambil alih. Waktu itu, nama komunitas kita, IMK, Informan Masa Kini. Ya. Terus, pas kita ambil alih tuh, ada beberapa kendala gitu. Kita kan butuh kantor, dikasih sama guru, dulu. Tapi, kita disuruh beres di sini, dan segala macem. Nah, di akhir itu, malah kantor, yang dijanjikan itu, gak kepake buat kita. Gitu. 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 Terus, apa namanya, beberapa kali kan, memang kita harus rapah, dan kegiatan lain. Itu kayak, dihalang-halangi. Ganda kutip ya, kayak dihalang-halangi gitu. Dan, saya juga gak ngerti, gak paham. Pas, IMK bubar, karena masalah itu. Pas, IMK bubar, karena masalah itu, apa namanya, yang, oh sis, bikin mading sendiri, dan, menurut saya itu, ya gitu deh. Gak sesuai ekspektasi saya. Gitu. Di IMK itu, ex school resmi, atau cuma, ngumpul-ngumpul aja, gak diresmikan gitu. Maksudnya, kamu urus sampai itu, jadi bener-bener ex school, atau, cuma, jadi kegiatan bareng aja. Komunitas gitu. Pada, akhirnya sih, jadi kegiatan bareng. Karena, pas, kita, ngerti tahu ke guru, jadi, oh ya udah, sana gitu. Apa, lakukanlah, apa yang harus kalian lakukan gitu. Tapi, ending-endingnya tuh, saya malah, dipojok-pojokin. Ya begitu. itu. Mungkin karena, apa, SMA yang, tempat kamu belajar, adalah peralihan ya. Dibilangan formal juga, gak total formal, dibilang formal juga, statusnya terbuka gitu ya. Jadi, secara concern, memang, secara sistem, dan program, dan kurikulum, memang, berbeda. Apa, terobal ambing gitu ya. Iya. Karena, biasanya kan, untuk sekolah-sekolah, non formal yang, fokus dengan, dengan kayak, di, di Smart, itu kan, mereka memang, sudah fokus bahwa, 60% kegiatan, praktek, 40% kegiatan, belajar yang, apa, akademik ya. Jadi, mungkin, seperti itu, kayak, perbedaan, perbedaan visi, dari sekolahnya. Kamu yang terbiasa, di, eh, kegiatan, yang, eh, di luar, gitu, tiba-tiba masuk ke, eh, apa namanya, lingkungan yang, mungkin, lebih teratur, gitu, tiba-tiba, kayak, berada di dalam, apa, ruang gerak, gerak, kelasi, gitu ya. Sarang, sarang, ini, rangken. Kamu, menyesali masuk, eh, master enggak? kalau, aduh, gimana ya, kita kan, apa namanya, semua sekolah kan, memang punya kekurangan, kelebihannya masing-masing. walaupun, ya, sedikit ada rasa penyesalan, karena, eh, waktu, tiga tahun itu, akhirnya, semua gitu. Padahal, kan saya, targetnya, beberapa, targetnya habis, itu akan memang, menargetkan untuk pergi keluar negeri, gitu. Dan, pergiatan yang, tidak bisa fleksibel itu kan, saya juga jadi, sedikit, terbebani, jadi, otak saya, yang tadinya kosong, jadi, penuh, jadi, penuh, gitu, dengan hal-hal yang, sebetulnya enggak perlu, gitu. Kayak gitu, tuh. Eh, waktu, SMP, kamu pernah izin juga kan, untuk keluar, kan? Keluar negeri maksudnya. Ke Singapur ya? Ke Singapur, gitu. Berarti, lebih, santai izin di SMP ya, waktu itu ya? Iya, karena waktu, kemarin, sempet ke Jepang juga kan. Itu pas SMA, kan? Betul. SMA, itu memang, rada sedikit, selit. Dan, kita harus, Dari sisi, maksudnya, dari sisi izin dari sekolah, atau gimana? Terlepas dari, administrasi ya, administrasi kan memang, urusan, lain gitu kan, administrasi. Dari sekolahnya gimana? perbedaan izin kamu. Saya merasa, kayak saya merasa gaya-gayaannya. Kayak kesannya, kesannya kok saya sumbong banget, mau ke Jepang gitu kan. Udah kelas tiga kan waktu itu. Udah kelas tiga. Harusnya nggak boleh kemana-mana ya, silahkan juga. Itu semester dua ya? Semester, Oktober kan? Lupa saya. Oktober kan? Oktober kan? Itu kan, karena kamu duluan berangkat, setelah itu pasti ruang berangkat. Di tujuan berbeda gitu. Iya. Itu, kamu kayak, berasanya, ada sih beberapa guru yang, oh ini, membangga banget karena saya. Ok. Karena saya ke Jepang, kan jadi, setiap ada tamu dari sekolah, ini dipanggil, Shifa sini gitu kan. Ini buat saya nih, mau ke Jepang, karena ada ini gitu kan. Itu kan, bisnis summit ya. Iya. Bisnis summit gitu, terus diundang, bukan saya datang sini, tapi di Indonesia. Jadi, terasa ada pride gitu kan. Tapi ya, beberapa guru ya, ya, keluar besarnya, apaan sih gitu. Ada sedikit, ya udah sana pergi gitu. Kayak gitu. Bisnis summit itu, dananya berarti dari, kamu sendiri, atau, dari sponsor dari sana? Ada sponsor dari sana. Dari sponsor dari sana. Berarti kamu cuma, berarti kamu cuma, ngeluarin dana untuk, visa. Oleh-oleh. Visa, oleh-oleh. Paspor. Hmm. Hmm. Cita MTM dong. MTM ya. MTM ya. MTM. Ya, jadi, MTM itu, salah satu komunitas yang emang dibangun, sama saya. Terus, ada beberapa kokongan lain, teman-teman SMA juga. Terus, yang jadi, apa istilahnya, kayak mentornya itu, memang adilnya gitu. berjalannya tuh, Alhamdulillah, dari tahun 2019. 2019 awal. Sepertinya, Oktober. Sekitaran, bulan Oktober tahun 2018, kan jadi 2019. 18 dong, 2019 itu kan, waktu kamu ke Jepang, kayaknya sebelumnya. Oh iya, 2018. kita kegiatannya, kayak komunitas biasa, belajar bisnis, kayak ada, teman-teman, 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 Oh iya, MTM itu kepanjangan, dari muda tajam, melintir. Itu. Ya, sekarang sih, masih karena korona kan, belum ada kegiatan lanjutan. Itu berarti, itu kan, di masa SMA ya, itu kegiatan SMA kamu, atau memang, itu kegiatan di, luar waktu sekolah kamu? Kegiatan di luar waktu sekolah. Sama kayak, salah satu komunitas saya juga, sekolah melukuh, komputer, itu juga di luar. Kita sempat ada acara di sekolah, dan itu perizinannya, subhanallah, luar biasa, gitu. Tapi sukses? Anak apa, Alhamdulillah sih, Alhamdulillah. Kita akhirnya, ngegayati anak SMP, karena di prison, di SMP lebih mudah. Karena mentor, mentor komuku itu, guru SMP. Di, Master, saat kamu sudah kelas 3, seberapa, bagi kamu seberapa berpengaruh, untuk mendampingi kamu, memutuskan, apa yang akan kamu lakukan, setelah lulus SMA? di Master itu, ada program, dari UI, dia namanya, Intensive, buat memang masuk kuliah, itu memang saya nggak ambil, karena memang, ada, hutang sama Agi, buat ngondok, Jadi saya harus, get here dulu, kalau di Intensive itu, di IABIM itu, mereka, memang, apa, guru lain yang ngajar, dari UI, ya memang di, ini, kamu mau ke penjurusan apa, terus di kasih pembinaan, di kasih pembinaan, di kasih konsul, langsung juga, terus, yang belajar SDM, buat UI, itu, tapi kalau dari, di luar, itu kan dipilih, 8 orang, kalau cuma 8 orang doang, bisa masuk ke Intensive, selebihnya kan kayak, biasa, class biasa gitu, class tambahan doang, nah, untuk yang Intensive, seperti itu, untuk yang biasa, ya kita di sekolah, sama guru, dan, untuk, ini sih, guru-guru, semuanya ngedukung anak-anak, muridnya buat kuliah, itu dong, kuliah aja gitu, kalau kuliah kan, istilahnya bisa, mengangkat, mengangkat, apa ya, mengangkat derajat, kita, kita, dan keluarga gitu, apalagi kan, dimasakan seperti itu, kondisinya, terus, ee, masalahnya adalah, ee, buat angkatan saya ini, memang banyak kan, yang pengen kerja aja gitu, sedikit sekali, yang, mau langsung lanjut kuliah gitu, ada pun, ya kayak saya, gap year gitu, cuma, ada hitungannya adalah, 8 orang itu doang, ada langsung, SBM, langsung nandirian, dan, ada SNM juga, kemarin kayaknya, dapet SNM ya? dapet SNM, ee, tahun-tahun lalu, ada yang masuk juga, waktu itu, ee, 1K kelas tuh, masuk UNJ, ada yang masuk UI juga, dan, ya itu, kakal itu sih, UI UNJ, itu, itu keunggulannya, sekolah terbuka tuh itu, karena, channelnya itu, channel, sekolah induk, iya, jadi, ijazahnya, kamu PKBM atau, SMA, induknya SMA berapa? 4? SMA, ijazahnya SMA 4. ya itu? iya, oke, oh, bentar, bentar pak, ijs, Umi, bilang jangan telepon kakak, pakai handphonmu aja, eip, handphonenya Umi. lagi mau wawancara gitu? lagi wawancara, umum selesai gitu. mau masuk YouTube? Jadi memang ada channel-channelnya Biasanya ada salah satu guru yang memang ngurusin SBM dan segala macam Ini ada stun, ada yang buat i-in Di master itu kita bebas pakai bajunya Tapi untuk beberapa upacara Cara yang memang melibatkan SMA 4 SMA Induknya Itu memang paling sering agak Waktu hujan tuh yang udah sibuk semuanya Yang cowok-cowok kan abu tuh gondrong Terus saya sampe harus jebak putih ngerok abu-abu Cowok abu-abu, oh iya kamu-kamu ini ya nginduk ya Putih abu-abu Kalau PKBN kan jebak putih rok hitam Iya, putih abu-abu Dan itu semuanya harus yang jebaknya yang putih Yang pakai jarum Jadi harus sibuk dulu Aduh nyari, aduh udah gimana Karena jawabannya saya memang udah gak dipakai lagi Kekecilan ya? Enggak, enggak sih Saya terlalu lebar Jadi kayak limpet Ya kan kekecilan karena kamu membesar gitu? Enggak, enggak Saya kurusan ini Sure gitu Jadi pada sibuk semuanya langsung Dan saya kaget Saya kaget waktu ke SMA 4 Waktu ke SMA Indukai itu kan ujian USBN USBN itu ternyata oh gak boleh pakai jaket ya gitu Jadi saya harus dilepas jaket Padahal kan itu ya dimasukin kan bajunya dan saya tuh gak pede Gak pede Tapi disuruh lepas jaket Ya udah lah ikutin aja gitu Jadi itu selama di sekolah tuh ya gitu Yang menutupi bagian-bagian yang Kemalukan Dan disitulah kamu merasakan ini ya Bagaimana bersekolah di sekolah negeri ya Walaupun cuma pas ujian Tapi atunannya banyak ya Gak boleh gondrong Harus pakai baju sisi abu-abu Gak boleh pakai jaket Gak boleh pakai kopi Gitu Apakah kamu tertarik untuk Kembali ke master Jadi tutor gitu Tertarik banget Karena memang Banyak tenaga yang Dibutuhkan disana Sebetulnya lebih tertariknya sih Karena saya kan memang mau Masih ke jurusan psikologi ya Lebih ke pembimbingan secara psikologi sih Karena disana banyak Yang bermasalah Dengan Macam-macam masalah gitu Dan cara penanganan Penanganan BK-nya mereka Tuh kurang Kalau menurut saya Karena masih pakai kopi Ini Ini Di antar di Pantes-pantesin Nah ini Ya Di Pantes-pantesin Kita sampai di Penghujung Obrolan santai ini Selama bersekolah Di SMP dan SMP Nonformal itu Skill atau hal apa yang Kamu rasakan yang paling bermanfaat Untuk Kamu menjalani Kehidupan Pas ke Sekolah ini Untuk skill yang tadi saya sebutin kan Kayak public speaking Itu Kepakai Terus Kita jadi lebih Life ready Buat keluar dari Masa sekolah Itu kan Kalau sekolah kan kita Ya udah hidupnya Seputaran Sekolah Rumah-sekolah Dan Saya ngerasain Habis ilus Itu bingung mau ngapain Itu pasti gitu Tapi jadi lebih Apa ya Jadi lebih Intensitas itu Berkurang gitu Jadi lebih Oh ya udah Berarti Karena sudah merasakan Gimana sih Di sekolah Informal itu Seperti apa Kita berhubungan Sama orang banyak Terus Dengan berbagai macam Latar belakang Dan masalah Jadi kayak udah Emang sekolah kehidupan Jadi Yang Berguna banget Itu adalah Kita jadi siap Buat Keluar Dari Masa Kanak-kanak kita Mendewasakan diri Beberapa skill Yang gak diajaran Di sekolah formal Diajaran di sekolah Informal Contohnya? Terus Contohnya Kayak Jualan Jualan Saya ingat banget tuh Waktu di FI Jualan kambing Waktu dimarah-marahin Saya ingat Dimarahin Dimarahin Ini ya Calon Pembeli Dimarahin Calon pembeli Dikira saya penipu Gitu kan Terus Apa namanya Dari skill Kayak Masak Terus Sampai yang Nyeterika baju Yang kayak gitu-gitu Itu diajarin juga kan Terus Apa namanya Berhubungan sama orang Itu kan Belajar tipe-tipe Orang itu kayak gimana sih Ternyata ada yang Kepribadiannya tuh Yang nyebelin banget Ada yang Menyai Terus Banyak sih Pak Banyak Yang bisa Diambil Menurut Oke Menurut kamu Mungkin ini Hal yang Pastinya selalu Mengatakan ke Orang-orang itu Sekolah itu adalah Pilihan Bagaimana Kita memilih Sekolah yang cocok Siswa Jadi mau Formatnya Mau yang Formal Mau yang Formal Atau informal Itu balik lagi Ke kebutuhan Ini anaknya cocoknya Kalau menurut kamu Kondisi seperti apa Yang Cocok Untuk saat Orang akan memutuskan Sekolah yang Non formal Yang non formal Kalau saya Menurut saya Gini Kan memang Pendidikan di Indonesia itu Semoga sudah berat Karena pendidikan di Indonesia itu Memang Sistemnya Belajar Mencokokin dulu Ujian Dikasih tugas Gitu loh Gitu lagi terus Belajar Tugas Ujian Belajar Dikasih tugas Ujian Sedangkan di negara lain Kita tuh ngeliat Teman-teman Teman-teman Pantaran kita tuh Yang sudah Mengetahui Tujuan hidupnya Kayak gitu Jadi Untuk teman-teman Yang Apa namanya Lebih Ke arah Gini Gue gak mau Buang-buang waktu Bersekolah Gue cuma mau Sepenting-pentingnya Gue aja Ilmu-ilmu dasar Terus Aku misalkan Pengennya Jadi psikolog Yaudah Aku belajar psikologi Atau Ada yang mau Jadi pebisnis Yaudah Jalanin aja Bisnis Yang lebih kayak Gitu sih Jadi kayaknya Gak wasting time Untuk belajar Hal yang gak perlu Tapi tergantung Pribadinya Masih-masih Kalau memang Misalkan Pengen jadi dokter Ya memang Berarti harus sekolah Harus belajar Dengan Yang formal Gitu kan Tapi kalau misalkan Mau jadi seniman Mau jadi pebisnis Penulis Dan segala macam Itu kan memang harus Apa ya Kreativitas yang Diasa Membebas diri Sebebas-bebas Jadi Jadi untuk temen-temen Yang memang Mau sekolah Informal Informal Itu tergantung Kepribadiannya Kayak gimana Dan tergantung Kita-kita yang mau Jadi apa Jadi kalau sudah Aku tahu yang Aku mau Mungkin Pendidikan Non formal Bisa lebih Memfasilitasi Usaha Terutama untuk Yang skill Kali ya Jadi kalau yang Harus banyak Kayak Mungkin melukis Gitu kan Mungkin tidak akan Terkejar Di sekolah formal Laki ya Misalnya 5 jam sehari Gitu Atlet Atau idol 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 juga Sekolahnya Non formal Iya PKBM Non Homeschooling Oke Terima kasih Ke Syifa Syokyah Abar Sama-sama Terima kasih Sudah Berbagi Tentang pengalamannya Sekolah Di sekolah Non formal Mudah-mudahan Kedepannya Yang tertunda Karena Covid ini Bisa segera Dibadikan Dan Bisa terkontribusi Di dunia Pendidikan Oke Teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Video kedua ini Dari rangkaian Tentang pendidikan alternatif Mudah-mudahan Ada Pembicara Tamu lagi Yang bisa saya undang Yang Ceritanya Lebih Apa ya Lebih unik lagi ya Lebih Yang Kira-kira Memberikan Gambaran Utuf Bagaimana Terutama Setelah Sekolah Non formal Itu seperti Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa di Kesempatan Pembincangan Santai lain Tentang Pendidikan alternatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati